Relawan Erick Thohir, alumni Amerika Serikat atau EATAS yang menyebut bahwa penyumbang sepertiga ekonomi Indonesia siap menangkan paslon nomor dua Prabowo Gibran. Ungkapan para konglomerat tersebut membuat Prabowo optimis menangkan kontestasi politik 2024. Dukungan demi dukungan digaungkan untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam kontestasi politik tahun 2024 ini. Salah satunya dukungan untuk pasangan calon nomor urut dua Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Salah satunya dukungan dari Relawan Erick Thohir, alumni Amerika Serikat atau EATAS. Para Relawan berharap Prabowo Gibran menang dalam Pilpres 2024 karena dinilai pasangan yang cocok untuk memimpin Indonesia. Dalam pidatonya, Garipal Githohir atau yang dikenal dengan Boy Thohir yang mewakili Relawan Itas menyampaikan bahwa yang hadir dalam deklarasi merupakan penyumbang sepertiga ekonomi Indonesia yang siap memenangkan paslon nomor urut dua Prabowo Gibran. Selain itu, Relawan Itas juga mengklaim pemilu 2024 kali ini akan dimenangkan pasangan 0-2 satu putaran. Sementara dalam pidatonya saat menghadiri acara tersebut, Prabowo mengucapkan terima kasih serta merasa terhormat mendapatkan dukungan dari para konglomerat yang tergabung di Itas itu dan optimis akan mendapatkan hasil baik. Ya, insya Allah saya kira ya. Insya Allah nanti hasilnya baik begitu. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyebut pentingnya membangun iklim ekonomi dalam negeri demi menyongsong Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Tri Julianti, Ainews melaporkan. Sebenarnya apa maksud dari pernyataan Boitohiri yang menyebutkan bahwa sepertiga pengusaha yang mendukung Prabowo Gibran, kita akan bergabung bersama dengan Muhammad Sirot, Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, serta Bagas Adadirga, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud. Assalamualaikum, selamat malam Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar? Baik. Selamat malam. Selamat malam. Saya ke... Malam. Pak Sirot ya? Pak Sirot, Anda bisa jelaskan apa yang disampaikan oleh Boitohir, sepertiga penyumbang ekonomi Indonesia mendukung Pak Prabowo Gibran dalam hal ini. Disebutkan grup-grupnya, apakah artinya bahwa setiap karyawan dalam perusahaan grup tersebut akan diarahkan suaranya untuk memenangkan Prabowo Gibran? Ya, saya kira Pak Boitohir kan dalam presentasi meyakinkan Pak Prabowo kan supaya beliau secara mentalitas ya, mindset beliau nih, untuk yakin lah bahwa teman-teman pengusaha gitu ya, itu berada di belakang beliau gitu. Ya namanya politik, saya kira kan ada kekuatan nih mas. Dan itu wajar, mungkin juga itu di acara tertutup ya. Jadi, saya kira teman-teman media dan publik juga mesti bijak ya dalam menangkap itu. Ya, kalau bahasa anak-anak IPMI itu ya olah-olah lah, kira-kira begitu lah. Jadi, jangan juga dianggap sebagai bahwa ini karena pengusaha kekuatan ekonomi sepertiga terus dianggapnya konglomerat. Tunggu dulu. Ekonomi ini kan yang pegang bukan konglomerat aja. Tunggu dulu, maksud olah-olah yang tadi maksudnya apa ya Pak Sirut? Ya maksudnya membesarkan hati Pak Prabowo gitu loh. Agar Pak Prabowo ini yakin bahwa teman-teman pengusaha ini berada di belakang beliau gitu. Kan yang mendukung Pak Prabowo ini kan layan, petani gitu kan, guru-guru, anak muda gitu. Nah sekarang, apa mereka pengusaha ini berkumpul dan meyakinkan Pak Prabowo bahwa mereka bertekad bulat untuk mendukung paslon Prabowo Gibran ini gitu. Karena penting bagi kami untuk mengkonfirmasi pernyataan tersebut sesungguhnya ya. Karena bagaimanapun ada tindak lanjut nih dari Corporate Communication Manager Jarum misalnya yang menyebutkan bahwa tidak mengerti apa pernyataan Pak Boy tersebut. Dan itu klaim dari Pak Boy Tohir sendiri begitu. Jadi, maksudnya dari pernyataan itu sebetulnya apakah yang bersangkutan mewakili grup ini atau dukungan yang seperti apa sih yang dimaksud barangkali ini menjadi bahan kita untuk berbincang di sini? Pak Sirut. Ya, kan beliau mengungkapkan sepertiga kekuatan ekonomi, terus mas konfirmasi dengan jarum. Itu kan dua hal yang berbeda, yang satu mati, umum, terus ada konfirmasi ke salah satu korporasi. Bukan kami yang konfirmasi, tapi itu sudah tersebar di berbagai media online, pernyataan ataupun respon dari korporasi. Ya, menurut saya, itu kan perusahaan terbuka. Mereka kan punya aturan kan dalam berkologi praktis, mereka semua perusahaan terbuka kan tidak boleh, mas. Ada aturannya gitu kan, seperti itu. Jadi, ini menurut saya sesuatu yang benar. Dua-duanya benar. Satu mengatakan seperti itu, dan itu normatif, ya kan. Membesarkan hati Pak Prabowo dalam lingkup kecil, saya kira. Kita lihat ini kan hanya ruangan kecil saja, gitu. Terus, teman-teman memblow up, gitu kan. Seolah-olah ini satu price release yang sangat detail diungkapkan, terus dikonfrontasi dengan salah satu perusahaan terbuka. Saya kira ya pasti akan jauh, ya. Maksudnya, ini kan dua-duanya benar, saya kira. Tidak ada yang salah, gitu. Saya geser ke Pak Bagas. Komentar Anda, Pak. Ya, terima kasih, Mas Abraham. Saya rasa mungkin di sebuah konfrontasi politik, saling klaim, saling adu agitasi itu biasa saja terjadi. Cuman, yang ingin saya sampaikan di sini, bahwasannya Pemilu 2024 ini, Pemilu 2024 ini, Pemilu 2024 ini adalah rakyat. Dan bagi kami, pendukung Bapak Ganja dan Bapak Mamput, yang berdua ini adalah sosok yang lahir dari rakyat. Dari kehidupan sehari-hari kita, dari orang biasa, yang paling memahami permasalahan rakyat sehari-hari. Sehingga, sampai pada titik ini, mendapat amanah sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, sudah selayaknya. Kami, para pendukungnya, ingin menggaungkan bahwasannya Bapak Ganja ini adalah presiden dari rakyat. Oke, tapi kalau disebutkan sepertiga penyumbang ekonomi Indonesia ada di belakang Pak Prabowo Gibran, ini bukan main-main. Artinya, ini suatu hal yang apabila tadi disebutkan benar, apa uji cobanya, apa tantangannya bagi Pak Ganja dan Pak Mahfud? Oke, yang pertama, untuk menyampaikan bahwasannya, ada sepertiga penyumbang ekonomi harusnya dilampirkan sebuah data. Apakah benar? Tadi disampaikan bahwasannya ternyata ada kulinerin jarum, bahwasannya tidak benar. Jadi, ini sesuatu informasi yang perlu diklarifikasi lebih lanjut. Dan yang kedua, bahwasannya Indonesia ini di tahun 2024 kan umur kita sudah 77 tahun ya, sekarang kita ya. Dan rakyat. untuk memilih pemimpinnya. Seakan-akan ada beberapa kolomerasi besar. Tapi, saya tegaskan disini bahwasannya Pak Ganja ini berkuali. Terputus-putus. Pak Bagas, terputus-putus yang Anda sampaikan. Tapi, bisa Anda rinci kembali, bisa Anda rangkum kembali hal terakhir yang Anda sampaikan barangkali bisa ditanggapi nanti oleh Pak Sirat. Pak Bagas, saya nanti ke Anda ya. Nah, saya ke Pak Sirat kembali. Pak Sirat, disebutkan pula tadi, penting untuk mengkonfirmasi itu, kemudian juga bagaimana memastikan bahwa apa yang tetap berjalan, ini semua ada dalam realnya. Dan, kalau disebutkan ini tadi sebagai hal yang untuk memberikan dukungan kepada Pak Bravo ya, saya pikir, bagaimana bentuk dukungan itu nanti akan dihasilkan di lapangan. Pak Sirat. Ya, sebenarnya ini kan sepertiga tadi ya. Kan ada tiga bangkai setahun. Jadi, sebenarnya media ini kan matematika sederhana. Pak Bravo ini salah satu dari tiga pasuan yang ada. Kekuatan ekonominya ya tiga per tiga. Kan kira-kira begitu. Sebenarnya sederhana sekali. Tapi, kenapa kok di girinya kok terlalu jauh ya? Onglomerasi dan sebagainya. Terus saya terlalu jauh ya, melalui sampe dia. Sandai-sandai aja, saya kira-kira tidak perlu jika lebih jika jangan ada tendensi macam-macam. Saya kira tiga pasel ini mewakili kekuatan politik yang real ya. Ada entry barrier-nya, harus minimal memenuhi satu kekuatan kursi di DPR, dan itu kan pasti harus punya resource ya. Termasuk kekuatan ekonomi, saya kira. Jadi, tiga-tiganya layak pilih, layak pentas, dan Pak Boy Thorir dalam hal ini sebagai pendukung 02 meyakinkan Pak Prabowo. Jadi, saya kira ini juga acara ini apa? 80s, 90s ya. Jadi, lebih ke mungkin teman-teman generasi X dan boomers ya. Mungkin ya santai-santai acara. Saya kira ini dukungan untuk menghibur Pak Prabowo yang memang kan jadwalnya padat sekali. Oke. Klaim ke Indonesia. Jadi, hanya sifatnya menurut saya enterprise saja ini. Jangan diaktifkan terlalu jauh, saya kira, Mas Abang. Bagaimana? Komentar Anda, Pak Bagas? Ya, makanya saya tadi sempat saya sampaikan, apabila ada klaim seperti itu, sebaiknya yang dilangkirin data. tapi apabila tidak bisa dilangkirkan data itu hanya menurut saya bunga-bunga ini saja, bunga-bunga demokrasi. Ya, yang kadang mungkin tapi disampaikan Mas Hirot orang butuh tambahan energi ya disampaikan bunga-bunga demokrasi yang belum tahu itu juga kebenarannya. Sehingga di sini Pak Ganjar saya ingatkan kembali sebagai presiden rakyat dari rakyat untuk rakyat dan beliau punya jargon bahkan kuanku adalah rakyat. Pak Ganjar adalah calon presiden yang berkomitmen kepada rakyat dan insya Allah beliau akan membawa kemana itu dengan baik karena beliau sangat paham sekali tentang permasalahan di lapangan. Oke, sayang sekali waktu kita sangat sempit ya Bapak-Bapak. Terima kasih atas karenanda Pak Sirot. Terima kasih Pak Bagas ya sudah hadir bersama kan. Terima kasih. Terima kasih untuk waktu Anda. terima kasih.